selamat menikmati semangat beraktifitas nah pagi aku hari ini dimulai dengan seperti biasa ya jadi aku lanjut ke laundry nih moms jadi tadi malam aku udah rendam baju yang putih ya beberapa baju yang putih jadi ini mau aku pindah dulu terus nanti aku mau masukin baju yang berwarna nah ini ada yang berwarna juga baju anak aku kan kalau pink-pink gini sayang ya moms kalau misalkan kecampur sama baju yang lain kayak baju papahnya sama baju aku itu kan rata-rata warnanya gelap gitu ya takutnya nanti warna jadi buteg gitu moms nah ini udah aku keluarin yang warna cerah sama warna putihnya terus aku mau masukin pakaian kotor yang berwarna moms dan bunda-bunda semua apa nih kegiatannya hari ini boleh komen di bawah ya nah vlog ini aku ambil di hari minggu ya moms jadi aku nyuci dulu untuk di pagi hari itu jadi nanti nyambi aku ngerjain yang lainnya gitu moms selamat menikmati terus ini sabunnya rinsoknya ya aku masukin ini belum aku pindahin ke wadahnya karena ya begitulah moms main ringkas jadi main aku masukin aja langsung ke mesin cucinya saat mau dipakai nah ini kebetulan tadi baru aku buka ini rinsoknya moms jadi mau aku pindahin ke tempatnya aku pengen sih kayak bunda-bunda dirumah yang punya apa yang udah ada tempat khusus gitu ya untuk perlengkapan laundrynya tapi apalah daya ya moms masih mikir-mikir ongkirnya juga jadi nanti kalau misalkan ada rezeki insyaallah aku mau order juga jadi biar lebih tertata cantik gitu ya moms sabun sabun sabun-sabun deterjennya terus pewanginya juga nah untuk tempat rinsonya ini tempat rinsok cair ini udah setia menemani aku nih moms dari hampir 5 tahun kayaknya ya kurang lebih 5 tahun lah gitu moms jadi belum sempet belum ada aku ganti-ganti nah ini sisanya aku mau goncang pakai air ya moms jadi biar gak ada tersisa terus ini juga mau aku gunting tuh moms kayak gitu aku biarin aja dia sekian apa sekalian digilas sama mesinnya gitu moms oke nih mau aku apa gilas dulu ya moms ya jadi biar ditinggal dulu sambil nih bocil masih tidur aku mau bukain gorden kamar jadi di luar masih rada gelap gitu ya ya bun nah jadi aku buka gorden kecil kesayangan dia ini moms motifnya frozen tuh agak lari sih ya dari tema kamarnya dari tema kamarnya kayaknya nah lanjut lagi moms alhamdulillah ini pakaiannya udah aku jemur ya moms nah tuh alhamdulillah untuk pakaian udah ready udah selesai kita lanjut di bagian dalam rumah nah alhamdulillah bagian dalam juga tadi udah aku beresin gak terlalu berantakan sih moms mainannya cuma sedikit yang berserakan jadi ini aku lanjut mau ke dapur dulu nah ini cucian piring aku juga gak terlalu banyak ya moms jadi tadi malam ini udah aku angsur sebagian dan itu sisanya mau aku lanjutin pagi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah alhamdulillah untuk cucian piring aku juga udah selesai moms dan ini juga gak terlalu kotor sinknya lanjut aku mau masak dulu nah jadi kali ini rencananya aku pengen buat gulai ikan nila gitu teman-teman jadi berhubung apa namanya bumbu dasar orange aku tinggal sedikit ini aku tadi giling bumbu lagi buat tambahan nah ini bumbu dasar orange tinggal sauprit jadi tinggal segitu aku belum ada nyetok lagi karena memang udah berakhir ya belum puasanya moms jadi mending aku giling mending aku giling sendiri nah ini ikannya mau aku goreng sebentar karena suami aku itu gimana ya kalau yang langsung digulai gitu dia kurang suka gitu teman-teman jadi ini mau aku goreng selayang aja jadi aku goreng sebentar biar ada sedikit tekstur kulitnya di luar gitu selamat menikmati ini udah ya moms jadi aku cuma gorengnya selayang kayak gini aja sebentar ini udah selesai mau aku angkat dulu nah lanjut aku mau siapin wajan untuk masak bumbu gulainya ya teman-teman jadi yang pertama aku mau tumis bumbu yang baru aku blender tadi nah ini aku pake minyaknya gak terlalu banyak ya teman-teman terus aku mau tumis ini dia si bumbunya jadi ini bumbu gulai biasa ya teman-teman jadi ada bawang merah bawang putih cabai merah keriting sedikit cabai rawit terus jahe kunyit sama kemiri itu aja nah teman-teman atau bunda-bunda di rumah pasti lebih jago nih masaknya dari aku jadi kalau ada yang salah boleh dikasih tau ya boleh di komen di bawah nah ini aku tumisnya sampai wangi gitu ya moms jadi ini mau aku tambahin ada serai ini udah aku geprek terus terus ada daun jeruk nah terus aku mau tambahin daun salam juga nah untuk daun salam aku apa ya moms simpannya kayak gini simpan di luar gini jadi sengaja dikeringin gitu nah ini dia bumbu dasar orange aku yang udah tinggal sedikit ini mau aku habiskan aja nah ini mau aku tumis sebentar lagi setelah itu tinggal aku tambahin airnya nah ini airnya aku tambahin yang dari blendernya tadi ya moms jadi sisa bumbunya itu gak kebuang nah ini udah mulai mendidih airnya ya bon nah aku masukin ikan yang udah aku goreng selayang tadi nah disini aku gulainya seperti biasa pakai fiber cream ya moms jadi aku gak pakai santan cukup aku tambahin fiber cream ini 3 sendok aja itu dia udah creamy banget udah udah cantik warnanya terus juga udah enak ya moms nah ini lanjut aku mau bumbuin seperti biasa kalau teman-teman atau bunda-bunda semua yang udah ikutin aku pasti tahu ini dia bumbu andalan aku gula garam terus ajinomoto sama kaldu ayam disini kaldunya aku pakai royko teman-teman nah alhamdulillah gula nila kuning aku udah matang teman-teman tuh nah alhamdulillah aku lanjut mau buat untuk sayurnya ini aku pindah dulu ke tungku yang disebelah untuk sayurnya rencana aku pengen buat bakwan sayur gitu teman-teman jadi ini aku udah siapin sayurannya jadi ada wortel udah aku parut terus ada kol udah aku potong tipis-tipis juga ini aku tambahin tepung bakwan ya teman-teman jadi aku gak giling-giling bumbu lagi alhamdulillah lebih ringkas pakai ini cuma kalau aku buat bakwan di rumah mama pasti requestnya masih pakai bumbu giling sendiri karena kalau mama aku kurang cocok dia dengan bakwan apa tepung bakwan ini teman-teman aku sih ngeliatin teman-teman dan bunda-bunda vlognya buat bakwan pakai tepung bakwan ini jadi pengen coba ternyata enak lanjut aku setok deh di rumah ini aku tambahin tepung terigu lagi ya teman-teman karena aku gak pengen asin-asin banget terus aku mau tambahin daun sup nah ini daun supnya aku potong kecil-kecil setelah aku cuci kering gitu aku simpen di dalam freezer lanjut juga daun bawangnya sama ya teman-teman aku cuci aku keringin terus aku potong-potong dan aku simpen di freezer biar lebih tahan lama terus ini aku mau aduk dulu biar merata semua bahannya itu tercampur rata terus baru aku tambahin nanti sedikit air jadi ini memang rencananya aku tepungnya gak banyak-banyak banget karena pengen dijadikan untuk sayurnya juga oke oke ini udah teksturnya seperti ini teman-teman nah nah tuh jadi tepungnya cuma lengket-lengket sedikit di sayurannya ya lanjut ini mau aku goreng dulu selesai selesai selamat menikmati 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 yang udah tonton video aku sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe tekan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua gak ketinggalan info video terbaru dari aku terus juga yang pengen tau siapa aku boleh klik link yang ada di bawah video biar lebih kenal siapa aku oke teman-teman sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati